400 prajurit pasukan khusus Afganistan ketakutan dibunuh Taliban Sejak pejuang Taliban berhasil merebut kekuasaan dari pemerintah Afganistan, situasi di negara kawasan Asia Selatan tersebut menjadi kacau Tidak terkecuali pasukan militer Amerika Serikat yang pada akhirnya angkat kaki setelah selamat 20 tahun menduduki Afganistan Seperti yang diketahui, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat langsung mengevakuasi ribuan tentaranya dari sejumlah wilayah di Afganistan Amerika bahkan harus menerima kerugian setelah Taliban merebut banyak basis militer termasuk alat utama sistem persenjataan Nasib sial justru dialami oleh ratusan anggota pasukan khusus Angkatan Bersenjata Afganistan Yang harus bersembunyi dari Taliban jika sampai ketahuan, nyawa para anggota pasukan khusus Afganistan ini bisa melayang Dikutip FIFA militer dari Mirror, ternyata ada sekitar 400 anggota pasukan khusus Afganistan yang terjebak di negaranya sendiri Ancaman hukuman mati dari Taliban membuat para prajurit elit ini harus bersembunyi Karena para anggota pasukan khusus Afganistan ini berkaitan erat dengan Inggris Selama dua dekade terakhir, tidak hanya militer Amerika saja yang masuk ke Afganistan Angkatan Bersenjata Kerajaan Inggris Royal Armed Force yang juga ambil bagian dalam pendudukan di Afganistan Militer Inggris bahkan memberikan pelatihan khusus bagi para prajurit Afganistan untuk menjadi anggota satuan elit Hal ini dibenarkan oleh Rafi Khotak, mantan penerjemah militer Inggris Rafi yang saat ini tinggal di Birmingham, Inggris meyakini ada 400 anggota pasukan khusus Afganistan yang masih bersembunyi Oleh sebab itulah, Rafi tengah merangkum sejumlah data anggota pasukan khusus Afganistan untuk diserahkan kepada pemerintah Inggris Rafi berharap ratusan anggota pasukan khusus Afganistan itu bisa dievakuasi ke Inggris dan terbebas dari ancaman hukuman mati Taliban Mereka telah melayani pemerintah Inggris selama 20 tahun, mereka layak mendapat kehidupan tanpa ketakutan dibunuh, ucap Rafi Salah satu pasukan khusus yang paling elit yang dimiliki Afganistan adalah Komando Force 333 Satuan ini adalah salah satu andalan militer Afganistan dalam perlawanan terhadap Taliban Satuan inilah yang dibentuk oleh pasukan elit Inggris Special Air Service 20 tahun silam Pemerintah baru Taliban minta para menteri terapkan hukum Islam Taliban mengumumkan pemerintahan sementara di Afganistan dan menyatakan negara itu sebagai Emirat Islam Kabinet baru itu terdiri dari tokoh-tokoh senior Taliban, semuanya laki-laki Yang beberapa diantaranya terkenal karena melakukan serangan terhadap pasukan Amerika Serikat dalam dua dekade terakhir Pemerintahan interim akan dipimpin oleh Mullah Muhammad Hassan Ahun Salah satu pendiri Taliban yang berada dalam daftar hitam PBB Menteri dalam negerinya adalah pemimpin kelompok militan Haggani yang dicari FBI Sirajuddin Haggani Taliban menguasai sebagian besar wilayah Afganistan lebih dari tiga pekan lalu Setelah menggulingkan pemerintahan yang dipilih melalui pemilu Pengumuman kabinet sementara ini adalah langkah kunci dalam pembentukan pemerintahan Taliban yang permanen Kepemimpinan baru akan menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat Di antaranya menstabilkan ekonomi negara dan mendapatkan pengakuan internasional Taliban sebelumnya mengatakan bahwa mereka ingin membentuk pemerintahan yang inklusif Namun semua menteri kabinet yang diumumkan pada hari Selasa adalah pimpinan Taliban yang sudah mapan Dan tidak ada satupun perempuan yang dilibatkan Para menteri diminta menerapkan hukum Islam Sebuah pernyataan yang disebut berasal dari pemimpin tertinggi Taliban Maulawi Hibatullah Ahunzada Meminta pemerintah baru untuk menegakkan syariah Taliban menginginkan hubungan yang kuat dan sehat dengan negara-negara tetangga dan semua negara lain Berdasarkan interaksi timbal balik dan saling menghormati Kata pernyataan itu yang dirilis dalam bahasa Inggris Dengan catatan bahwa mereka hanya akan menghormati hukum dan perjanjian internasional Yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan nilai-nilai nasional negara Hibatullah Ahunzada tidak pernah tampil di depan umum Ini adalah pesan pertama yang muncul darinya sejak Taliban mengambil alih Afganistan bulan lalu Hasan Ahun, sang pelaksana tugas Perdana Menteri Menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri dari 1996 hingga 2001 Ketika kelompok itu terakhir kali berkuasa Ia tokoh berpengaruh pada sisi religius gerakan bukan sisi militernya Penunjukannya dipandang sebagai kompromi Setelah baru-baru ini muncul laporan tentang persilisian internal Antara beberapa tokoh Taliban yang relatif moderat dan rekan-rekan garis keras mereka Menteri Dalam Negeri dalam daftar terorisme Amerika Serikat Sirajuddin Haggani, pelaksana tugas Menteri Dalam Negeri Afganistan Adalah kepala kelompok militan yang dikenal sebagai jaringan Haggani Yang berafiliasi dengan Taliban Kelompok itu berada di balik beberapa serangan paling mematikan dalam dua dekade perang di Afganistan Termasuk ledagan Bromteg di Kabul pada 2017 yang menewaskan lebih dari 150 orang Berbeda dengan Taliban yang lebih luas jaringan Haggani telah ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh Amerika Serikat Kelompok ini juga mempertahankan hubungan dekat dengan Al-Qaeda Menurut profil FBI tentang Haggani Pria itu dicari untuk diinterograsi sehubungan dengan serangan Januari 2008 di sebuah hotel di Kabul Yang menewaskan enam orang termasuk seorang warga negara Amerika Zabihullah Mujahid BBC, jurubicara Taliban Zabihullah Mujahid Mengumumkan pemerintah baru dalam konferensi pers Ia diyakini telah berkoordinasi dan berpartisipasi dalam serangan terhadap Amerika Serikat dan pasukan koalisi di Afganistan Haggani juga diduga terlibat dalam perencanaan upaya pembunuhan terhadap ekspresiden Afganistan Hamid Karzai Pada tahun 2008 Jaringan Haggani juga disalahkan atas serangan terhadap kedutaan Amerika Serikat dan pangkalan NATO di Kabul pada 12 September 2011 8 orang, 4 petugas polisi dan 4 warga sipil tewas dalam serangan itu Sosok-sosok lain yang mendapat posisi di pemerintahan baru meliputi Mullah Yaakob Sebagai pelaksana tugas Menteri Pertahanan Ia adalah putra pendiri Taliban dan mantan pemimpin tertinggi kelompok itu, Mullah Omar Ia mulai terkenal pada 2015 ketika dalam pesan audio yang dirilis Setelah kematian ayahnya, ia menyerukan persatuan dalam kelompok militan itu Pendiri Taliban lainnya, Mullah Abdul Ghani Baradar akan menjadi salah satu deputi Perdana Menteri Baradar sebelumnya adalah kepala kantor politik Taliban dan mengawasi penandatanganan perjanjian penarikan pasukan Amerika Serikat tahun lalu Amir Khan Mutaki bertindak sebagai Menteri Luar Negeri Ia adalah pemimpin senior yang terlibat dalam negosiasi dengan Amerika Serikat tentang penarikan pasukan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.